Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukwa Tukang Donat dari para YouTuber Terdua di semester Saya ingin membagikan pengalaman cara membuka pidato Pembukaan pidato yang berhasil Yang membuat hati kita tenang dan berdiri mantap di depan jamaah ya Ini juga bisa dipakai untuk nanti kalau teman-teman Belajar di luar negeri itu ada kelompok-kelompok Islam Kita belajar Islam dalam lingkungan kecil Terus kita ke bagian kultum Nah itu pembukaannya bagaimana ya Kemarin saya buka Saya praktekan dalam kultum tarawih Kultum tarawih setelah Ba'diyah isyak Sholat isyak dulu jamaah Terus sholat ba'diyah isyak baru kultum sebelum sholat tarawih Pembukaannya gini ya Jadi pertama tutorial ini harus didorong oleh niat Niat karena Allah kita mau kultum memberikan satu ilmu Kepada orang lain dengan niat Lillah karena Allah Pertama niat karena Allah Kedua pembukaan itu harus dihafal Pembukaan dihafal Ya pembukaannya banyak ya Pembukaan banyak tapi Hapalkan dulu yang akan saya berikan ya Terus yang ketiga Ya sudah dihafalkan artinya Pertama niat ya Kemudian yang kedua Apa pidatonya Atau pembukaannya Pertama gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudilalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabi'a ba'dah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wal mujahidin muhammad Sallallahu alaihi wasallama Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Atau amma ba'du Itu harus dihafal Jadi kunci keberhasilan kutub Atau kunci keberhasilan pidato Atau pidato singkat Atau khutbah Jumat Pembukaan seperti tadi Itu harus dihafal Supaya kita langsung menguasai Audiens menguasai penonton Menguasai jama'ah ya Dengan cara kita hafal Kalau nggak hafal Kita langsung gemeter tuh kaki Jadi harus dihafal ya Jadi hafal kan Innalhamdulillah Innalhamdulillah sungguhnya Innalhamdulillah Hamda itu pujian lillah Milik Allah Itu artinya Innalhamdulillah Bisa datar gitu atau Innalhamdulillah Ditekan lillah Saya suka nekan itu supaya Menghilangkan keraguan Dalam diri sendiri Waktu berhadapan dengan jama'ah yang matanya banyak itu Innalhamdulillah Supaya mantep Dimantep ini ucapannya Sampai situ berhenti Nafasnya Innalhamdulillah berhenti Innalhamdulillah berhenti Kami mohon Kami mohon Pertolongan kepadanya Kami mohon ampun kepadanya Jadi Innalhamdulillah 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 Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Berhenti di situ Wa na'udhu billahi Kami berlindung kepada Allah Min Atau Min syururi Dari keburukan Anfusina Dari kecelekan Anfusina Wa min sayyati Amalina Dan dari Kami berlindung kepada Allah Dari keburukan ya Amal-amal kami Gitu ya Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyati Amalina Terus Mayyahdihillahu Falamudilalah Wa mayyahdihillahu Siapa yang Allah beri petunjuk Kepadanya Ya Wa mayyahdihillahu Falamudilalah Maka tidak akan Ada yang bisa Menyesatkannya Wa mayyudrilhu Siapa yang Allah sesatkan Dia Falahadihillahu Maka tidak ada yang bisa Memberi petunjuk Kepadalah Kepadalah U nya dihilangkan Lahu Wa mayyahdihillahu Wa mayyahdihillahu Falamudilalah Wa mayyudrilhu Siapa yang Disesatkan Allah Falahadihillahu Tidak ada Yang bisa Memberikan petunjuk Kepadalah Lahu Atau lah Terus Asyadu Ala ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Kecuali Allah Asyadu Ala ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Dan tidak ada Sekutu Baginya Wa asyadu Anna Muhammad Dan Rasulnya Rasulnya Ya kan Apa itu Asyadu La ilaha Allah Wahdahu La syarikalah Wa asyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluhu La Nabiya Ba'dah Tidak ada La Nabiya Tidak ada Nabi Ba'dahu Sesudah Nabi Muhammad Sesudah dia Dibaca Ba'dah U nya dihilangin La Nabiya Ba'dah Terus Wa salatu Wa salamu Ala asyafil Ambiya Wal mursalin Berdiri disitu Ya Wa salatu Wa salamu Ala asyafil Ambiya Ambiya Wal mursalin Salawat Dan salam Kiranya tercurah Kepada Asyafil Ambiya Wal mursalin Kepada siapa Kepada Sebaik-baik Nabi Dan Semulia-mulia Nabi Asyaf Semulia-mulia Nabi Asyafil Ambiya Ambiya Wal mursalin Dan kepada Semulia-mulia Rasul Wal mujahidin Dan Sebaik-baik Mujahid Semulia-mulia Pecuang Siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama Wa ala Alihi Wa ashabihi Ajmain Siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kiranya Allah Berikan Salat Dan salam Kepudanya Wa ala Alihi Dan kepada Keluarganya Wa ashabihi Ajmain Dan kepada Para sahabatnya Semuanya Jadi Wasallatu Agama lain Kita memuji Allah Dulu Innal Hamdalillah Terus kemudian Kita berlindung kepada Allah Minta tolong kepada Allah Dari keburukan Amal-amal kita Kejelekan diri kita sendiri Gitu Terus Salawat kepada Rasulullah Syahadat kepada Rasulullah Baru salawat Itu pembukaan Itu pembukaannya Harus dihapal Saya ulang Supaya Mantap Waktu di depan Jamaah itu Jadi Waktu Pembukaan Begitu Dihapal Dihapal Mayyahdihillahu Falamudillalah Wama yudlilhu Falahadialah Berhenti Napasnya tadi Ashadu Allah Ilaha Illallah Berhenti Wahdahulah Syarikalah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu Lan Nabiya Ba'dah Berhenti Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambiya Wal Mursalin Berhenti Satu napas Wal Mujahidin Berhenti Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalama Atau Wassalam Berhenti Wa ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amma Ba'd Ya Itu dihapal Ya Sekarang Coba Perhatikan Kalau saya Biasanya Semalam Juga Membuka Pidatu Pernah Dulu saya Khutbah juga Di masjid Al-Muhajirin Di sini Itu Di mana itu Di Komplek Saya Gak Pernah Kalau Pidatu Khutbah Jumat Pake Tekst Baca Gak Pernah Kayaknya Gak Enak Jadi Menatap Jamaah Terus Waktu Pembukaan Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Masih satu Lurus Pandangannya Terus Waktu Kita Ngucapkan Pembukaan Langsung Mata Kita Beredar Ke Kanan Pelan-pelan Ke Kiri Terus Ke Tengah Terus Ke Belakang Balik Lagi Jadi Mata Perhatian Kita Itu Merata Keseluruh Orang Yang Hadir Kedepan Misalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'afiruh Wa Na'udzubillahi Min syururi Anfusina Wa Min Sayyati Amalina May Yahdillahu Falamudillalah Wa May Yudrilhu Falahadiyalah Ashadu Ashrafil Anbi Wal Mursalin Wal Mujahidin Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Amma Ba'ad Ini kan mic Itu dulu ya Jadi pertama niat Karena Allah Kalau kita mau memberikan materi Atau dalam pertemuan kecil Alakoh Atau kelompok Remaja Atau kelompok Pemuda Kita disuruh buka Atau disuruh ngasih materi Kultum Kultum itu kuliah 7 menit Nanti kalau kita di Eropa Kita lagi hiking Lagi naik gunung Terus Kita berdiri Barang-barang 5 orang Sambil ngasih materi Pembukaannya gitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Nahasta'inuhu Nahasta'afiruh Wa na'udzubillahi Min syururi Anfusina Wa min sayati Amalina Man yahdillahu Fala mudillala Wa man yudlilhu Fala hadiala Syeduala ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Wa syeduala Muhammad Dan abduhu Wa rasuluhu La nabiya Ba'na Wassalatu Wassalamu Aila Yishrafi Al-Anbiya Iwal-Mursalin Wal-Mujahidin Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Ya teman-teman Semua Yang berbahagia Misalnya gitu ya Kalau kita ceramahnya Sambil berdiri Di tepi hutan ya Misalnya Dalam satu Apa acara Hiking Kan boleh gitu Atau Hadirin Jemaah Salat Tarawih Yang berbahagia Malam ini Kita akan Membahas Tentang apa Gitu ya Itu pembukaan ya Jadi 60 menit pertama Itu menentukan Untuk kesuksesan Pidatu 7 menit Atau Kutbah selanjutnya Yaitu Dengan cara Menghafal Ya Pembukaan Pidatu Pembukaan Pertemuan kita Pembukaan Halakoh kita Ya Dihafal Yaitu lah teman-teman ya Sedikit Tutorial Atau cara Kita menghadapi Jemaah Supaya Kita Tough Mantep Itu harus Menghafal Pembukaan Bidatu Itulah pengalaman saya Silahkan dicoba Banyak variasi Pembukaan Bidatu Yang lain juga banyak Tapi Hafalkan dulu Yang satu ini Nanti baru Menghafal yang lain Satu Tuh dihafal Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'firuhu Wa na'udzubillahi Minsyururi Anfusina Wa min sayyati Amalina Mayyahdihillahu Fala muddillalah Wa mayyudlilhu Fala hadialah Asyadu Ala ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Wa asyadu Anna muhammadan Abduhu Rasuluhu Nabiya Ba'dah Wassalatu Wassalamu Ala asyrafil Anbiya Wal mursalin Wal mujahidin Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Wa ala Alihi Wa ashabihi Ajma'in Amma Ba'd Ya teman-teman Penonton Viewers Atau Channel Pesan 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 Yang berbahagia Di seluruh dunia Itu dulu ya Moga-moga Ada manfaatnya Saya Tertua di semesta Fasbir Sobron Jaminah Bersabarlah Dengan Sabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Ini Silahkan membangun Masjid Ada video Yang saya Sertakan Saya sedang membangun Masjid Satu Milyar Rupiah Dua Dua Lantai InsyaAllah Manbana Masjid Dan Lillah Banallahu Lahu Filjana Misra Siapa yang membangun Masjid Karena Allah Maka Allah pasti Membangunkan Sebuah rumah Bagi dia Di surga Hadis Riwayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah Wakasi Masjid Nam Surada Di atas Tanah Wakaf Haji Parama Atas 220 Meter Cerita Di Kampung Kacur RT 06 RT 04 Desa Pemagar Sari Tempatan Parung Bogor Indonesia Indonesia Ingat Yang pertama 4 meter Dengan Cakar Ayam Ditanam Satu Meter Kedalam Tanah Kemudian Ini Tiang Yang Kedua Keempat 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Keembilan Keesepuluh Keesebelas Dan Terakhir yang sudah dikerjakan Ke-12 Dari Rencana 16 Titik Tiang Semua Sering Ketinggi Empat Meter Untuk Dua Lantai Dan Ukuran Masjid ini Di lantai Pertama 6 Kali 10 Dan Lantai Kedua Tugur Rencananya Rencananya Ada 6 Kali 13 Semilai Kekiraan Satu Miliar Rupiah Sekaligus Dana Untuk Penembatan 300 Meter Disamping Tanah Wapak 120 Meter Rencana 300 Meter Satu Meternya Satu Juta Rupiah Perlu 300 Juta Untuk Membaskan Tanah 300 Meter Milih Orang Lain Supaya Bersambung Dengan Tanah Wapak 400 Meter Yang Sudah Dibebaskan Dengan Dana Dari Pemonton Sampai Juhan Muka Muka Allah Memudahkan Rencana Rencana Yang Baik Yaitu Membangun Masjid Maksud Ada Pesantren Tahris Al-Quran Masjid Ali Yang Sekarang Mencapai Hari Ke 100 Berapa ya 118 Dan Terhenti Dan Seolah Nanti Allah Mudahkan Lagi Rezeki Dari Allah Dan Pemudahan Dari Allah Sehingga Masjid Masjid Bisa Dilanjut Terima kasih Terima kasih Nanti Nanti Mudahkan Menganjutkan Kembali Kembangunan Masjid Masjid Ada Dua Lantai Penilai Satu Milya Kudiah Dua Lantai Dengan Izin Allah Dan kita Ingatkan Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Siapa yang Membangun Masjid Karena Allah Maka Allah Membangunkan Baginya Sebuah Rumah Surga Man Bana Masjid Dan Lillah Banallah Lahu Surjana Nusrah Hadis Riwayat Muslim Siapa yang Membangun Masjid Karena Allah Man Bana Masjid Dan Lillah Banallah Lahu Surjana Maka Allah Akan Membangunkan Baginya Sebuah Lima Disuruh Saya Di Pramukah Bukan Jangan 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 Tidak Di Semesta Satu Sabar Dan Kesabaran Tidak Kesabaran Dengan Tidak Assalamualaikum Demi Nambah Cinta Telah Kupersembahkan Hatiku Hanya Untuk Ku Tidak Kujaga Kejujuran Dalam Setiap Nafasku Karena Demi Cinta Telah Kurelakan Kecewaku Tidak Tidak Tidak